The ultimate of the pasar kangen Betul, apa itu? Tolpet Singkatan jari, jalan tol kejepit Waduh Tadi kalo tertangkap kamera Ada beberapa kali bang awet Menyikut ukti-ukti mungil Tapi untuk khas balinya yang beneran kita gak tau Karena bali sekarang khas dengan bule-bule gila Aku rindu setengah mati kepadamu Itu Lagu rindu dari The Massive Ada lagi satu lagi lagu rindu dari The Massive Rindu ini Membunuhku Jogja, kota yang banyak orang diromantisasi Setiap sudutnya berarti lancip Kalo melengkung berarti tidak menyudut Itulah kota Jogja Banyak kenangan Dan juga serpihan-serpihan memori masa lalu Yang entah mengapa Selalu rasanya ingin flashback Tapi Bagaimana aku bisa menerjemahkan rindu Kalo aku tidak mengetahui Apa arti rindu itu yang hakiki Tuhan Berikan aku solusi Di senja yang temaram ini Di senja yang temaram ini Yang ada di sini Oke 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 Jadi kamu lebih rindu ke Memori Memori makanan zaman dulu ya Betul sekali Memori zaman dulu Zaman-zaman penjajahan Oke Berarti makanan-makanan zaman dulu itu seperti Subway Subway Fangidak Betul Ataupun Kroishong Kroishong Itu Ben ada spellingnya bagus Ya bagus Tapi kamu yang tidak bagus Harusnya dicangkal tadi Oh iya Bukan itu kalo kamu tidak Itu kita gak nyambung ke Pasar kangen ini Oke Gak apa-apa Ini kebetulan kita ada dimana sekarang? Sebetulan kita ada di TBY Betul sekali Taman Budaya Salah Tutilobamang Yudhoyono Mungkin kan ada orang nyebut Pak SBY Tapi celat Celat Betul Tutilobamang Yudhoyono Nah itu bukan mengejar Tapi anak kecil kan belum bisa ngomong S Oh bisa Jadi TBY Taman Budaya Jakarta Yang terletak di pusat kota Jogja Di pusat ya Taman Pintar dan juga Pasar Beringarjo Betul sekali Ada event tahunan namanya Pasar Kangen Pasar Kangen Pasar Kangen yang pasti eventnya selalu memblutok Bang Betul ya selalu memblutok Selain cita rasa makanannya enak Juga disini menjadi magnet Untuk influencer dan sista-sista bikin konten Ini event tahunan kebetulan sekarang digelar bulan Juli Bulan Juli Oke Segera saja kita berputar-putar menuju si Pasar Kangennya Siap tapi sebelum kesana aku mau mengubur hamsterku dulu Terlalu capek sih ya Oh kegedean Oh kegedean Oh kegedean Oke Oke Teman-teman mari kita keliling-keliling di Pasar Kangen Pasar Kangen Long Brondong Di Brondong Tembakan Di Brondong Tembakan Di Brondong Tembakan Ayo kita beli dulu nanti kita bahas Berapa satunya Rp 10.000 Satu boleh Terima kasih langsung ditarik ya Mas Oh Terima kasih Oke Terima kasih Oke Terima kasih Akan kita potong-potong lalu kita jual di luar lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di Singapura termasuk nama saya ada di dalam Singapura Dan Saya tetap Indonesia Tetap Indonesia Karena saya bangsa Indonesia Walaupun namanya saya Singa You lion no Tapi tetap Memajukan Indonesia Karena kalau Indonesia maju ekonominya Saya juga ikut maju Makanya saya bekerja untuk Indonesia Mas Yuli ada disini tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 27 sampai tanggal 5 Agustus Nah Nanti jangan lupa teman-teman jajan disini di Pasar Kangen Ya nanti ada Mas Yuli tiap jam berapa disini Mas Yuli? Jam 3 sampai jam 10 malam Mas Yuli Mas Yuli Mas Yuli Mas Yuli Tolong rekomendasi kita Satu makanan yang menurut Mas Yuli enak di Pasar Kangen Di Pasar Kangen itu nanti ada di depannya damar itu Apa itu? Damar itu apa? Damar itu yang patung hijau itu Itu depannya ada urap itu enak juga disitu Terima kasih Mas Yuli Terima kasih Mas Yuli untuk terakhir menutup sesi Mas Yuli Mas Yuli tolong 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 Tembek Tombok kangen ini apa Pak? Ada tompok kangen Oh disini ada gatot Oke kita ngantri ini dulu ya Oke Apa itu? Saya akan membeli gatot dan tiwol Ada juga makanan Argentina disini Lopes Lopes Ada apa? Rawuk-gawuk Hawuk-hawuk kita coba Hawuk-hawuk Hawuk-hawuk, makanan tiktok Hawuk-hawuk Ini makanannya Aceh Sar ya? Hawuk Juga-juga Barusan udah ngejak kita aku? Oh udah ya? Oh nggak dengar Kita akan beli Katot, Osa AC, Growl Dan juga Tewol Dead Growl Dead Growl Bu, teman Ini ini apa bu? Ini kesawut Ini kesawut Dicampur Growl bisa nggak? Ini bu? Boleh bu? Sama apa? Kasih Bu, kasih nih satu bu Yang pisang ini bu Apa itu? Ya, masukin situ aja nggak apa-apa bu Oke, kita habis berbelanja di flystore tadi Hanya kita menuju mie pentil Di sini ada rambut nenek yang ori Kalau biasanya rambut nenek yang palsu weak Ini ori Jangan memesan mie pentil bro Mie pentil dipungkus sekali Mie pentil ini kalau nggak salah makanan khas Imo Kiri Kenapa dinamain pentil? Karena bentuknya bener-bener menyerupai pentil ban Penyalnya ya? Penyalnya Tapi mungkin kenapa warnanya kuning sama putih? Kenapa? Kalau dibikin merah ya orang dikira itu pentil ban beneran Untuk menyamarkan Oke, teman-teman kita lanjut lagi Dan setelah kita muter-muter di pasar kangen ini Positifnya dari pasar kangen ini sudah menyediakan pembayaran secara kris Jadi aman dari pencopetan Betul, tapi hape sudah bisa Tapi hape sudah bisa Makanya hati-hati keramaian bro Oke, teman-teman Aduh Kita tadi sebenarnya mau lewat lurus terus tapi disini saya tertarik Ada satu makanan yang begini Aromanya ya? Aromanya Aromanya Dan bikin saya kangen bang Kangen dengan Amerika Bukan, ini Belanda Kok Belanda? Amerika? Laker L.A. Lakers Amerika Sepertinya anda sudah terimbulan sejak saya Enggak, saya sudah Itu dari 2012 Oh, antrenya sana Oh, antrenya dari sana ya? Siap Mereka panjang ya? Oke teman-teman, sebenarnya kita tadi mau beli Betul Bener, mau beli, sudah ada duit ini Tapi kan dikira kita antrenya dari sini kan? Kita antrenya dari sana sudah panjang Panjang Maka dari itu, kita kasih video-nya aja tadi Oke, yang bikin-bikin ya Kita nggak jadi ngicek, terus rasanya manis sih Jadi teman-teman, di pasar kangen kan pasti kita jalan Capek ya? Capek Nah, si pasar kangen mengakomodir itu semua dengan Ada pijat kaki Nak-nan, kandang Nak-nan Dan di situ ada Messi Ada Sergio Bosque Yang baru saja berlantik dari Amerika Selain ada pijat kaki, juga ada tempat barang-barang antik gitu Oh iya Kayak pasar tiban gitu di dalam Oh, pasar unik-unik ya? Iya, betul Kita lanjut Oke teman-teman di pasar kangen, ketika kita mengunjungi stun-stunnya Kita juga dihibur dengan ada musik-musik dari mereka Namun Spotify-nya Tiba-tiba 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 kita masih mencari mana yang jarang kita makan ya Tiba-tiba 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 Akram itu kalau nggak panas Ini sambal terang ya, supaya kak ya. Oh suami gimana sih? Suami, suami sama sambal terang. Dari Singkong. Ponggol ketahanku lah abang. Gimana? Dicoba, Ponggol ibu. Nah kalau ini colok-colok agak lebih pedas dia. Oh jolok-colok pernah. Ikannya apa kak? Kita orang pesisir, biasa ikan laut. Ini ada kecut-kecutnya gitu kan? Jeruk. Oh jeruk. Mereka kan orang di sana suka segar. Garam jeruk, jarang pakai manis. Nah ini dari Baka Tobi, teman-teman silahkan. Stand nomor 69 ya. Kak Suami. Makasih kak. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba rasa penasaran kita. Ini salah satu best seller dari tahun ke tahun. Namanya Lempeng Juru. Kita mau coba kenapa bisa rame ya? Karena ini anak-anak geografi yang bikin. Kok bisa? Lempeng Tektonik. Lempeng Tektonik. Lempeng Tektonik. Kak, Rp10.000 ya? Ini gula kelapa. Mari kalau lemnya jurunya. Lempeng Tektonik. Lempeng Tektonik. Lempeng Tektonik. Oke, setelah melalui Wall of Dead kita ya? Wall of Dead seperti konser-konser di konser metal. Metal. Tadi kalau tertangkap kamera. Ada beberapa kali Bang Owe tertangkap kamera. Menyikut ukti-ukti mungil. Saya enggak menyikut. Malah mereka yang menabrak saya. Enggak menabrak ya. Bang Owe kan tinggi gede kan. Ada anak wind kecil. Cukul. Udah. Dan itu salah satu tips juga Bang Owe. Buat teman-teman yang mau datang ke pasar kangen. Jangan lupa bawa bodyguard ya. Bang Owe. Ya ya bener. Kalau semisal mampu. Bodyguard. Bodyguard. Boleh silahkan. Paling enggak ya pakai hand body. Kenapa? Kalau ke single nanti berkisik ya. Uwe. Lijin gini ya. Pleset. Tapi yang jelas selain menyiapkan uang untuk jajan. Fisik juga penting ya. Karena benar-benar rame bro. Betul kan. Kita mengimbau aja kalau semisal badannya lagi enak. Atau enggak kuat untuk jalan-jalan di keramean. Kurungkannya dulu sampai sehat. Karena rame banget sumpah. Apalagi kalau puasa kan. Siapa tahu waktu jalan ke single kena keringet ketelan minum. Oh lebih ke itunya. Kena keringetnya ya. Gila bro. Udah paham belokan bro. Gila. Gila. Yang berbual dengan rumunan siapkanlah fisik. Nah itu. Dan juga parfum. Parfum ya. Karena itu bisa menimbulkan orang meninggoy juga. Meninggoy. Kalau kayak bau acar ya. Meninggoy itu berarti gini. Waaah gitu. Meninggoy. Kederingkan bro. Meninggal dalam keadaan parko ya. Iya. Meninggal di parko ya kan. Gila bro. Kaisar tawa bro. Hahaha. Oke. Kita coba dulu Bang Woy. Oke. Kita coba. Pertama kita tadi kan ngambil ini. Iya. Makanan muri ya ini. Makanan muri. Ini dulu cukup legendar juga. Temen-temen kalau zaman kecilnya di Jogja. Sering ke pasar malam atau sekaten. Banyak nih berondong kayak gini. Bahkan dibentuk-bentuk motor gitu-gitu. Oh. Oke. Nah ini panjang banget bro. Panjang ya. Punyamu segini Bang. Iya. Punyamu tuh cuma segini. Weee. Maksudnya berondongnya. Berondongnya. Di rumah juga punya. Kita coba. Ini lucu ya. Buler-buler gitu ya. Buler-buler. Ini buat anak kok cocok ini. Cocok ya. Ya sehari potong satu senti. Sehari satu senti. Aduh. Ini gak. Pakanan seluruh. Kita coba perondong. Pasar rekaman. Pondasi seluruh. Kamu gak coba. Ini. Mau coba. Kita coba tebak warnanya. Kalau pink kayak gini rasanya apa. Oke. Pondasi seluruh. Tawar ternyata. Tawar ya. Tawar. Gimpingnya ternyata cuma apa warna. Rasanya plain. Benar-benar gak ada bumbu. Kayaknya zaman dulu juga plain juga Bang. Ini lebih ke gimmick aja sih. Menjual gimmick. Hmm. Atau mungkin ini sebenarnya untuk buntut juga. Gak tau kan sebenarnya. Oh iya betul. Oke. Ini harganya. 10 ribu. 10 ribu. Murah ya dapet segini ya. 10 ribu ya. Murah. Mungkin di seasoning sendiri bisa Bang. Bawa. Roiko. Bawa Roiko. Betul. Nah. Sekarang kita coba. Ini Bro. Ini yang. Di. Setiap edisi pasar kangen. Gak tau kenapa selalu paling rame. Betul sekali. Ini. Namanya. Lempeng Juru. Lempeng Juru. Lempeng Juru. Ini dari apa ya Bang? Sepertinya ini kan dari tepung beras. Tepung singkong ya Bang? Tepung singkong ya. Tepung singkong kan. Tepung singkong dibentuk. Ini kayak kerupuk. Ya lempeng lah. Kayak opak. Kayak opak. Kayak opak. Kayak opak. Kayak opak. Keluarga tempat. Hehehe. Hehehe. Gak ada. Oke. Jadi harganya Rp10.000. Dapet tiga. Dapet tiga. Tadi mbaknya. Kak tak kasih bonus ya. Katanya gitu. Bonusnya apa? Dan bonusnya ternyata kecil. Hah. Bukan bonus ini. Daripada sisa aja tadi. Jadi Juru itu. Kalau bagi yang gak tau ya. Juru itu adalah. Gula Jawa. Gula Jawa. Cair ya. Kita coba lempeng viral. Pasar Kangan. Pasar Kangan. Buat aja. Ini tuh kalau lempengnya sendiri sebenernya ya. Di lidahku ini gurih ya. Cukup gurih ya. Dan aroma singkongnya itu kerasa. Karena gorengnya sampai golden brown. Apalagi kena ini. Kuahnya ini. Mantep. Sekarang aku tau bang. Kenapa? Kenapa ini viral dan yang beli banyak. Kenapa? Soalnya banyak orang yang beli itu. Sama kayak kita. Penasaran. Kenapa rame. Hehehe. Gitu terus ngekor. Ngekor. Ngekor terus. Gitu ya. Kalau rasanya ya enak. Terung. Gendar gitu-gitu lah. Iya betul. Dan ini pasti orang-orang bule. Keneng. Karena kriuk ya. Kriuk. Kenapa orang bule itu sesuatu yang krispnya kayak. Kayak seakan-akan menggoda gitu. Biasa bro. Tuh. Habis makan kayak gitu. Agak serot. Aku mau coba limunnya. Nah limun. Limunnya ini ya. Sepanjang berjalanan ya. Iya. Jadi ya berkurang. Siap. Ini rasa frambos. Frambos. Ini bisa dibilang. Soda yang merakyat lah. Wah segar. Segar. Rasanya mengingatkanku pada zaman dulu. Hmm. Harganya Rp 5.000. Rp 5.000 ya. Rp 5.000. Frambos itu emang lebih enak bang menurutku bang. Daripada. Daripada apa? Strawberry ya. Betul. Dan lebih enak didengarkan. Wih. Radio. Jogs ini tadi cuma bisa dilakukan oleh seorang profesional. Profesional. Tidak sampai ada bapak-bapak berhenti dari lewat gitu. Set. Frambos. Jogs itu. Hahaha. Jalan lagi itu ya. Oke kita lanjut bang. Oke. Kita beli. Gatot ya. Gatot. Osa AC. Osa AC. Terus growol. Growol dan lain-lain. Terus bang ini namanya bang. Kacamata ya. Kacamata. Iwol. Pasar kota gede itu tiap pagi ada. Oke. Dan cara makanya ada yang gurih. Cuma pakai apa. Parutan kelapa. Kalau yang manis pakai juru tadi. Nah ini Gatot ini sering buat. Jogs juga bang di tongkrongan di Jawa. Giginya ya. Wah untungnya Gatot gitu. Gatot. Kenapa dibilang Gatot? Karena. Hitam ya. Mohon maaf ini bukan mengurangi selera makan. Tapi kamu pasti selera makanmu berkurang. Iya. Orang-orang ya giginya sudah. Hitam-hitam. Hitam-hitam itu kan mirip Gatot gini kan. Percuma cantik kalau giginya Gatot gitu. Gatot. Kita coba Gatot. Gatot. Mas awal. Tetap terbaik. Gatot di gronga. Sepanjang masa. Dan ini. Salah satu Gatot yang. Aku suka itu karena teksturnya ini. Yang ini empuk. Kan ada juga Gatot yang keras kan. Empuk. Empuk sama agak keras bang. Benar-benar. Dan Gatot itu memang kalau di pasar. Jodohnya sama di wall. Betul. Sumpah enak banget bro. Nah terus ini grow wall. Grow wall itu. Jagung rebus ya bang. Jagung rebus ya. Dan dia pakai kelapa. Yang ini bang. Bedanya sama jasuke. Ini rebusnya lebih matang lagi. Kita coba grow wall pasaran. Gatot. 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 Enak. Enak bro. Enak dan menyehatkan ya. Bagi teman-teman yang mengurangi nasi. Bisa ya? Bisa. Gurih. Tapi tipis ya. Penat. Gatot. Dan ini bro. Tekstur jagung direbus gitu lah. Kita coba. Kalau usaha asik. Kalau usaha asik ini apa bang? Singkong. Mungkin dari Singkong ya. Tapi kayak. Singkong di. Apa sih namanya? Dicop. 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 Kalau bahasa sekalanya dicop. Dicop ke leseraka. Weee. Bapak-bapak ini berhenti lagi. Terus lanjut lagi. Bapak-bapaknya sama. Yang sama. Bapak-bapaknya polisi. Kok bisa? Dia cop. Ok. 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 Wah Allah ini mah. Terus targiga pol. 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 Dan kalau ini karakter. Singkongnya lebih kuat ya. Daripada yang garot sama tiwa. Bener. Dan ini salah satu. Apa ya bang? Apa? Salah satu. Kreatifnya orang-orang Jawa juga. Bisa mengulas Singkong. Dari macam-macam ya. Dari macam-macam ini. Nah ini kacamata ini dari tepung Singkong juga. Terus dalamnya ada pisangnya. Pisangnya ini mirip kayak. Kayak pisang itu ya? Bener. Kita coba bang. Cuman kayaknya teksturnya dia agak lebih. Lebih padat ya. Padat ini. Keras nih. Karena karbun dari singkongnya padat. Kacamata. Pondasi jelur. Oh. 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 Enak ini. Enak. Tipis banget ada aroma padanya ya. Hmm. Ada pisangnya juga ya. Pisangnya enak banget bro. Enak wanya. Enggak benyek. Enggak terlalu manis. Tapi kecutnya ada bang. Iya bener-bener. Kecutnya lebih dari pisang biasa. Gila nih. Jadi enak wanya nih. Dan sebanyak ini teman-teman. Cuma habis. 15 ribu. Disana masih ada. Julio Lopes ada. Lopes. Lopes. Terus ada apalagi banyak tadi. Cenil. Cenil. Keplon. Macam-macam ya. Oke. Selanjutnya. Mie pentil. 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 Sorry sorry. Cara memberikan sendok di. Acara festival makanan. Iya. Gimana? Gak. 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 Cukup simpel isinya. Cuma mie. Sambel. Dan taburan. bawang goreng. Tapi kita gak kebagian ini. Cukup kenyal ya. Cukup kenyal ya. Makanya teksturnya kayak pentil ya. Nah makanya dinamakan. Mie pentil. Mie pentil. Mie pentil bang. Dan kayaknya ini pakenya sambel mateng gitu ya. Dan lagi-lagi bang. Lagi-lagi ya bang. Ini terbuat dari singong. Tepung tapioka. Pak mie pentil. Pasar kawan. Kodas itu. Hmm. Tak kira nih. Mie nya ini bakalan tawar gitu. Ternyata guri ya. Guri. Ini. Ini kan masaknya digoreng ya. Ya. Digoreng itu maksudnya kayak dioseng, disang. Kayak bak mie goreng gitu lah. Menurut ee. Bumbu yang dominanya bawang. 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 Guri. Oke. Untuk harga Rp 7.000 ini. Mengenyangkan. Mengenyangkan. Dan. Pak tuh dicoba sih sekali kali. Benul. Bak mie pentil. Bak mie pentil. Lanjut bang. Kulinar selanjutnya. Dan maaf ya teman-teman. Kalau kita nggak bisa nge-review semua. Karena. Banyak banget. Hmm. Nah ini The Ultimate. Yang harusnya ini. Kita coba ke Ciko Pardede. Tapi Ciko Pardede belum sempet konten sama kita. Betul. Ya pasti akan terkaget-kaget dengan. Makanan tradisional satu ini. Namanya. Namanya Tolpet. Singkatan dari. Kontrol Dijepit. Dijepit. Tapi beneran itu saya nggak. Enggak. Bermasuk sama jorok atau apa. Ini masih di jepit. Tolong dong. Ihh. Ihh. Dan Ciko akan sangat suka ya ini. Ciko mungkin akan sangat suka. Karena rasanya manis. Bukan karena apa-apa. Ini. Satu tol buat kamu. Nah. Kita coba Tolpet. Pasar Kangen. Pondas Riso. Wah. Ini. Di luarnya itu. Garing ya. Ihh. Tapi dalamnya cukup lembut dan enak. Dalamnya lembut dan adonan banget. Ihh. Dan aroma gula jawanya. Ihh. Ihh. Ini rasanya kalau teman-teman nyoba kayak kue cucur tapi lebih padat. Lebih padat. Gue cucur kan kayak apem ya tipis-tipis kalau ini padat. Hmm. Dan ini. Dari yang aku coba semua ini yang paling manis. Ihh. Dan yang paling susah ngomong. Bang. Hehehe. Kecuran susah. Ini khas mantel teman-teman dan. Dan kenapa? Silahkan googling benar-benar makanan zaman dulu bang. Zaman dulu ya. Adicional. Hmm. Ini bisa buat pilihan oleh-olah. Jadi saya lihat ada yang kemasan. Udah di plasmika gitu. Selain Pak Pia. Pengko Babat. Hmm. Dan juga Kalimek. Ini juga bisa bawa. Betul. Ini cocok untuk orang yang mau ngapel ke rumah talan mertua. Ditanya sama talan mertua. Kok bisa? Gak boleh. Gak mau. Koncil kejepit. Hehehe. Dijamin ditapuk. Hahaha. Di ruang tamu gitu. Padahal namanya benar-benar itu ya. Betul. Hmm. Eh Selah sih silahkan coba dulu kamu. Dan info buat teman-teman. Ini bukanya di pasar kangen ini makanannya. Isinya cuma cemilan atau jajanan ya. Tapi ada makanan berat. Makanan berat ada. Tapi kita sengaja gak nyoba. Karena kalau kita pesen makanan berat. Kita gak bisa nyoba semua sepanya ini. Kalau makanan berat kan kita gak bisa membawa. Benar. Karena berat. Hehehe. Hehehe. Karena makanannya berisi politik. Hehehe. Makanya dinamakan makanan berat. Guys bang. Es selah sih. Tapi ada tulisannya tadi. Es apa namanya? Es kuut. Es kuut. Es kuut khas Bali. Katanya ditulisnya khas Bali ya. Bukan es kata-kata ya? Oh bisa. Es kuut. Kuor. Ini lumayan ini tadi. Lumayan. Lumayan. Tapi untuk khas Bali nya ya. Beneran kita gak tau. Karena Bali sekarang khas dengan bule-bule gila. Hehehe. 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 Tenggak bro. Wiss. Kumisnya kemino. Gimana pokoknya? Mantep. Jadi. Dia basicnya dari timun. Yang diserut. Oh ini berarti serutan timun. Serutan timun. Terus ada jeruknya gitu. Seger ya. Seger terus ada. Biji selasihnya. Biji selasihnya. Supaya tidak berselisih. Kok. Masih tapi tidak berselisih. Masih tapi tidak berselisih. Karena gak tau maksudnya apa. Hehehe. Mantep. Mantep ya. Dan. Paling gak kesini. Saran budget berapa bang. Menurut rumah. Untuk bisa menikmati. Mungkin kalau jajaran-jajaran gini ya. Sekali tempul juga kan. Kayak gini tuh. Bawa 50 ribu. Berdua 100 ribu cukup. Oke. Jadi. Ini. Penting untuk teman-teman yang ngedate. Karena kita banyak. Banyak melihat ya pasangan muda-mudi ngedate disini ya. Betul. Bahkan kita melihat. Ada salah satu artis selingkut juga disini. Tapi kita gak bisa nyebutin nama. Karena. Aduh. Orangnya disitu bro. Kalau teman-teman mau kita nyebutin namanya. Hehehe. Saweria dulu nanti. Aduh. Saweria. Dan tadi. Ada muda-muda yang tergeletak disitu ya. Kenapa? Dia kan ngedate. Wah. Aduh hancur deh. Ini tadi. Saya bohong. Karena udah dihancurkan jok saya. Saya bohong. Ini tadi gak ada artis yang selingkuh disini. Curious gak jadi. Dah. Teman-teman gak usah nyawer. Teman-teman gak usah nyawer. Ini bahkan kita segini banyak itu. Gak ada 50 ribu kayaknya. Kau terus belokin kesitu. Emang iya. Ada bang 50 bang? Iya 50 lah ya. Kurang lebih ya. Bener katamu 100 lah. Iya. Sama bensin. Sama bensin. Parkir. Parkir betul. Saya membungin tipsnya kalau datang. Jangan kesorean. Betul. Jam berapa ya paling ya? Setengah tiga lah. Setengah tiga. Setengah tiga. Tapi agak panas. Pik-piknya mungkin menjelang mahrib ya. Iya. Itu lumayan. Oke. Mantep. Mantep bang weh. Kita sudah berjalan-jalan hari ini. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di minggu lalu. Sampai jumpa di minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pamit. Kemana? Saya mau mengamalkan lagu festivalis. Apa? Orang-orang di kerumunan. Oh oke. Saya mau menjadi kerumunan. Tuh. Enggak kerjaan saya ini. Enggak kerjaan. Enggak kerjaan. Lompat dong. Ayo lompat. Kesirat. Hahaha. Tuh. 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 Terima kasih telah menonton!